Belukar hujan gede, tembok panahan tanah di nababantar walungan Cibanjaran, Rempag. Turun ngebelukarkan dua mobil minibus anuker parkir di sisi walungan Tiguling. Hadirnya tayak korban jiwa, dina etak kejadian. Eta kejadian terkongsi direkam keluarga make kamera amatir tur viral dina media sosial. Terima kasih. Hari kalengkepan prasarana katutsarana di etaran WI di Erong bakal pungkas di Natung-Tung bulan Mei. Pihak naoge ngelarapkan aturan mobilisasi sakumna ASN, utamana di Wawangkon, Pantura, sangkan ngaliwatan bandara Kertajati upama Bogakarep iinditan numpak pesawat. Samalah surat panggiling Pak Talijeng etahal, oge ges di pedalkan. Posisi randai sudah selesai secara fisik ya, 30 meter. Nah sekarang tinggal proses kelompokan mengenai sarana-pang sarana yang mungkin kan itu bisa digunakan. Ada yang digunakan itu, diperkirakan akhir Mei sudah selesai. Lebih baik ini lebih kepada sosialisasi. Jadi untuk wilayah Pantura sekitarnya sosialisasi. Karena kalau untuk wilayah kita akan masih ada kendaraan karena jalan tol di Surabu belum sederhana ya. Tapi untuk wilayah Itramayu, Cirebon-Cirebon, Macileka Kuningan kan di sekitar-sekitar. Jadi diinggol untuk kepergian kemanapun jadwalnya sudah ada untuk menggunakan bandara. Sejuruh Ninkitu, ASN di Wawangkon, Bandung Raya, Tacandi Perdih pikirkan gunakan bandara Kertajati, lantaran masih di Papai San Kuregen. Salah saya jina, Tacan Reng Sena, pembangunan jalan tol Cisum Dawu. Budi Hartati, Bandung TV